Kuasa hukum Sultan Batugana Egy Sujana mencurigai KPK berencana menggagalkan sidang praperadilan Sultan Batugana. Egy juga mempertanyakan penahanan mantan Ketua Komisi 7 DPRRI itu karena menurutnya Sultan tidak pernah diperiksa sebelumnya. Egy Sujana siang ini mendatangi gedung KPK untuk menanyakan perihal penahanan Sultan Batugana dalam kasus dugaan gratifikasi perdetapan APBNP Kementerian SDM DPRRI. Ia mengaku Sultan belum pernah diperiksa terkait kasus dugaan gratifikasi APBNP 2013 ini. Karena sebelumnya Sultan diperiksa dalam kasus THRS KK Migas, Egy juga mencurigai pelimpuhan berkas oleh KPK adalah cara untuk menggagalkan praperadilan Sultan Batugana yang sebelumnya diundur pada tanggal 6 April mendatang. Kasus dugaan korupsi penetapan APBNP tahun 2013 di Kementerian SDM yang melibatkan Sultan Batugana akan dilipakan ke pengadilan. Dalam pasal 82 ke UHP, bila suatu perkara mulai diperiksa pengadilan negeri, saat permintaan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka permintaan itu akan gugur. Saya kok terlalu lama, diundurnya sampai dua minggu. Nah keserigian ini apakah KPK punya strategi untuk supaya praperadilannya digugurkan? Karena mengajukan substansi kasusnya ke peradilan atau pengadilan. Ya itu maksud saya, kalau sampai jadi itu terjadi, P21, saya kira ini skenario jahat dari KPK untuk menghilangkan hak hukum yang sudah dijamin oleh undang-undang kepada Sultan Batugana.